Om Swastiastu Ide Pedanda Sakti Wanasara Leluhur dan Keturunannya Ide Pedanda Sakti Tembau atau dikenal juga dengan sebutan Ide Pedanda Sakti Wanasara merupakan saudara dari Ide Pedanda Wasa Yang pergi ke Sumbawa dan bertempat tinggal di Gunung Api Tambora Mereka berdua adalah putra dari Ide Pedanda Sakti Penida Dari istri yang bernama Negusti Ayu Oka Tembau Putri dari Igusti Ngurah Gede Pinatik Ide Pedanda Sakti Penida merupakan saudara tiri dari Ide Pedanda Sakti Watulumbang Ide Pedanda Sakti Penida bertempat tinggal di Pasraman Kertelangu Padanggalak, Bandung Ide Pedanda Sakti Tembau adalah cucu dari Ide Pedanda Kulon Dan merupakan salah satu kumpi dari Dangyang Nirarta Ide Pedanda Sakti Tembau kemudian menikahi sepupunya Yang bernama Ide Pedanda Istri Sebali Putri dari Ide Pedanda Geniten Dengan istri keturunan Paksa Bali Ide Pedanda Sakti Tembau selanjutnya pindah ke Tapanan Dan menetap di Pasraman Wanasara Ide Pedanda Sakti Tembau kemudian dikenal juga dengan sebutan Ide Pedanda Sakti Wanasara Ide Pedanda Sakti Wanasara terkenal dengan tulisannya yang berjudul Wedari Semara dan Brahmana Sangupati Ide Pedanda Sakti Wanasara kemudian menurunkan tiga orang putra Yaitu Ide Pedanda Sakti Wanasara kemudian diminta Untuk mengobati adik dari Ingusti Agung Gede Penguasa Kramas yang tinggal di Kraton Kapan Yang bernama Negusti Ayu Maderate Setelah Ide Pedanda Sakti Wanasara dapat mengobati Negusti Agung Gede Negusti Agung Anom adik Negusti Agung Gede Yang merupakan penguasa Kraton Kapal Tanpa sepengetahuan kakaknya Negusti Agung Gede Yang berkedudukan di Kraton Kramas Mengaturkan kakaknya Negusti Agung Maderate Untuk dijadikan istri Ide Pedanda Sakti Wanasara Tentu saja mendengar berita itu Membuat Negusti Agung Gede Salah paham dan menjadi sangat marah Negusti Agung Gede kemudian bermaksud Membunuh Ide Pedanda Sakti Wanasara Mendengar adanya maksud Negusti Agung Gede Yang akan membunuh Ide Pedanda Sakti Wanasara Membuat Negusti Agung Anom Bermaksud menyelamatkan Ide Pedanda Sakti Wanasara Akan tetapi Ide Pedanda Sakti Wanasara Menolak pertolongan Negusti Agung Anom Ide Pedanda Sakti Wanasara Menyarankan Agar Negusti Agung Anom Tidak ikut dalam persoalan Dengan kakaknya Negusti Agung Gede Ide Pedanda Sakti Wanasara Kemudian berpesan Bila nanti Pedanda Wanasara meninggal Hanya Negusti Agung Anom Tempat mengembalikan istri Pedanda Wanasara Negusti Agung Madirate Negusti Agung Anom Kemudian mengerti Maksud Ide Pedanda Sakti Wanasara Ide Pedanda Sakti Wanasara Kemudian memberi Memberi Igusti Agung Anom Sebuah kris Yang bernama Kitang Kepkele Yang merupakan sarana Agar berjaya Dalam peperangan Selanjutnya Ide Pedanda Sakti Wanasara Berdiam diri Mengeningkan cipta Untuk mencapai Kebebasan Atau Kemoksan Selanjutnya Keadaan Menjadi sepi Pada saat itulah Datang Igusti Agung Gede Beserta Abdinya Dengan Membawa senjata Dan Igusti Agung Gede Kemudian Menikam Dada Ide Pedanda Sakti Wanasara Yang telah Menyadari Bahwa Beliau Akan Segera Mangkat Ide Pedanda Sakti Wanasara Pun Kemudian Meninggal Setelah Mengutuk Tindakan Igusti Agung Gede Sedangkan Istri Ide Pedanda Sakti Wanasara Yang bernama Ide Pedanda Istri Sebali Dan ketiga Orang putranya Lari Meninggalkan Tempat tinggalnya Memasuki Beberapa Daerah Kemudian Sampai Di Desa Munda Dan Menyerahkan Diri Kepada Ide Pedanda Bayu Ide Pedanda Bayu Pun Kemudian Memberi Tempat Tinggal Di Pasraman Bayu Setelah Lama Tinggal Di Pasraman Bayu Ide Perwayahan Tembau Kemudian Memperistri Putrinya Ide Pedanda Bayu Sedangkan Adiknya Ide Made Tembau Kemudian Membuat Pasraman Di Samping Pura Kawitan Resi Di Munda Pasraman Itu Diberi Nama Gria Benerwetan Pemberian Nama Itu Mengingatkan Pada Perjalanan Beliau Pada Waktu Meninggalkan Wanasara Ide Made Tembau Dari Munda Kemudian Pindah Ibu Ibunya Ide Pedanda Istri Sebali Setelah Beberapa Lama Tinggal Di Munda Kemudian Meninggalkan Munda Dengan Tujuan Menetap Di Desa Manwabah Akan Tetapi Setiba Mereka Di Kapal Igusti Agung Anom Menghadang Mereka Igusti Agung Anom Meminta Pengobatan Kepada Ide Pedanda Istri Sebali Dan Ide Pedanda Istri Sebali Kemudian Berkenan Mengobati Igusti Agung Anom Setelah Sembuh Igusti Agung Anom Kemudian Membuatkan Pasraman Ide Pedanda Istri Sebali Di Bawah Pohon Pakel Pasraman Itu Kemudian Diberi Nama Grio Benerwetan Setelah Lama Tinggal Di Kapal Ide Nyoman Tembau Menurunkan Putra Putra Yang Lebih Tua Bernama Ide Pedanda Gede Ngurah Dan Putra Yang Nomor Dua Bernama Ide Tegah Ide Tegah Itulah Yang Kemudian Mendirikan Geria Tegah Kapal Dan Geria Tegah Dagdakan Untuk Mengenang Keberadaan Ide Pedanda Sakti Wanasara Kemudian Dibuatlah Pura Geria Sakti Wanasara Itulah Itulah Cerita Mengenai Ide Pedanda Sakti Wanasara Leluhur Dan Keturunannya Cerita Itu Seolah Dari Berbagai Sumber Di Antaranya Dari Buku Brahmana Wangsa Yang Disusun Oleh Tim Penulis Alih Aksara Dan Alih Bahasa Naskah Naskah Lontar Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Semoga Ada Manfaatnya Apabila Ada Penyampaian Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Saya Akhiri Dengan Mengaturkan Parama Santi Om Santi 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 Om Terima Kasih